Ini adalah video amatir yang terekam salah seorang warga di Jalan Yosudarso, Kendari. Kala WM, seorang ibu rumah tangga, dianyiaya oleh suaminya sendiri, LF. Dalam video terlihat korban terjerembap dalam kondisi tak sadarkan diri. Sejumlah tetangga serta anggota keluarga yang ada di lokasi kejadian segera lakukan pertolongan. Korban yang tak terima dianyiaya telah mendatangi pol sekendari untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Menurut pengakuan korban, pelaku memang acap ringan tangan terhadap korban. Namun, baru kali ini korban akhirnya berani melaporkan sang suami karena telah tak tahan atas kekerasan yang diterimanya. Dan pada saat itu kami menemukan korban masih dalam kondisi pusing. Sehingga saya mengkonfirmasi kepada APRT-nya untuk datang sekaligus membawa korban beserta saksi-saksi dari Polsek untuk melaporkan persil tersebut. Dan kami melakukan upaya-upaya untuk mencari pelaku. Kami sudah sebarkan tim kami sambil sebagian untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada. Saat ini petugas kepolisian dari Polsekendari masih melakukan pemeriksaan terhadap korban untuk mengetahui motif di balik KDRT tersebut. Petugas juga masih melakukan pengejaran terhadap pelaku karena usai kejadian pelaku langsung melarikan diri untuk menghindari kejaran keluarga korban. Tim Deputan melaporkan untuk NET.